Halo guys kembali di channel Yende Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film pedang-pedangan berjudul Kami Gedan yang dirilis pada tahun 2009 Jadi film ini mengisahkan seorang ninja buronan yang harus menghadapi klan ninjanya sendiri demi mendapatkan kebebasan yang saat ia impikan Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur citanya Diceritakan bahwa di Jepang pada abad ke-7 atau era Tokugawa ada seorang anak laki-laki yang lahir di sebuah desa miskin Anak itu bernama Kamui yang sejak kecil sering sekali dikucilkan oleh masyarakat hiraki sampernya Kamui ini tumbuh menjadi orang yang sangat kuat Karena sering dikucilkan Kamui pun pergi berkelana dan bergabung ke dalam klan shinobi atau ninja Namun karena menjadi seorang ninja Kamui harus membunuh banyak orang ia pun jadi sungkan dan merasa bersalah Maka dari itu Kamui nekat melakukan pemberontakan dan keluar dari klan ninja tersebut Sayangnya hal ini tidak mudah karena setiap ninja yang berhianat akan dicap sebagai nukein atau ninja buronan dan harus dihukum mati oleh ninja lainnya Dari sinilah petualangan Kamui menghadapi peran ninja dimulai Shin lalu menunjukkan saat Kamui masih kecil dimana ia diminta oleh ketua klan ninja bernama Dumok untuk membunuh nekuin bernama Sugaru yang menginginkan kebebasan Dalam serangan itu Sugaru berhasil membunuh sebagian murid Dumok Akan tapi ia enggan membunuh Kamui karena saat itu Kamui masih bocil Dumok lalu menggunakan senjata Manriki Gusakri untuk menekek leher Sugaru Namun Sugaru melakukan perlawanan dengan melempar tulupan ke mata kanan Dumok Hal ini pun membuat Dumok marah dan langsung melempar Sugaru ke jurang yang memungkinkan Sugaru tewas di lautan Dumok kemudian menunjukkan Kamui kalau mata kanannya adalah palsu sehingga dalam pertemuan tadi Dumok sama sekali tidak terluka Shin kemudian berpindah ke 14 tahun kemudian dimana Kamui diburu oleh klan ninja setelah memilih menjadi Nukain atau ninja buronan Dalam pengejaran itu Kamui berhasil membunuh puluhan Shinobi dengan jurus-jurus rahasianya Tidak cuma itu Kamui juga bisa meletik dari pohon ke pohon dan mengeliminasi beberapa ninja dengan jepakan serta jurus bantingan yang disebut sebagai jurus Izuna Selain itu Kamui juga memiliki jurus yang tidak diajari oleh gurunya yaitu jurus bayangan Ia lalu menggunakan jurus tersebut untuk membunuh salah satu rekannya Setelah membunuh sebagian besar ninja Kamui kemudian menyelamatkan temannya bernama Mikumo dan mengajaknya untuk keluar dari klan tersebut Akan tetapi Mikumo malah menolak dan mencoba untuk membunuh Kamui Kamui pun akhirnya terpaksa melawan Mikumo serta membunuhnya dengan jurus Izuna Sementara itu di sebelah sana kita diperlihatkan seorang Ajudan yang sedang ngumbai kuda di pinggir sungai Saat sedang asik-asiknya ngumbai kuda tiba-tiba seorang pria bernama Henbai datang menyerang si Ajudan dan memotong kaki kanan si kuda tersebut Setelah itu Henbai mengambil kaki kudanya dan melarikan diri ke arah hutan begitu saja Kamui yang kebetulan sekali melihat kejadian ini mengejar Henbai sedangkan si Ajudan dimarahi oleh pemilik kuda bernama Gunbai yang ternyata seorang bangsawan kejam sekaligus ketua klan samurai bernama klan Matsuyama Kamui akhirnya berhasil menangkap Henbai tetapi Henbai mengatakan kalau dirinya bisa membawa Kamui pergi dari tempat ini mengetahui hal itu Kamui pun membuat pengalihan dengan melepaskan jurus kage bunci no jucu untuk memancing gunbai serta anak buahnya ke sebuah tebing dan saat mereka memanahi Kamui ternyata yang mereka panah bukanlah Kamui melainkan batang kayu yang sudah dimanipulasi oleh Kamui di isi lain Henbai mengajak Kamui pulang ke desanya dengan mengendari sebuah perahu namun sayangnya karena badai besar menerjang perahu mereka Henbai pun membuang Kamui ke lautan dan hanya memberikannya papan kayu untuk Kamui bertahan setelah itu Henbai memberitahu Kamui kalau dirinya harus selamat karena ada istri dan anak yang harus ia nafkahi sementara itu di markas Matsuyama Gunbai masih belum terima atas apa yang menimpa kuda kesayangannya yang diberi nama Ichijiro dengan penuh amarah Gunbai pun memerintahkan semua anak buahnya untuk memburu orang yang telah memotong kaki kudanya di hari berikutnya penduduk desa nelayan yang tinggal di pulau Kusigiga dikejutkan dengan penemuan pria tak dikenal yang terdampar di pantai mereka salah satu nelayan yang ternyata adalah Henbai lalu mengecek pria tersebut dan mengetahui kalau dia adalah Kamui karena merasa bersalah sudah membuang Kamui Henbai pun membuat Kamui ke rumahnya dan minta istri beserta anak-anaknya untuk merawat Kamui sampai sembuh di malam harinya saat Kamui sedang tertidur istri Henbai bernama Osika tiba-tiba entah bagaimana ingin mencekik Kamui sampai mati tapi untungnya putri Henbai bernama Sayaka terbangun yang membuat Osika mengurungkan niatannya di saat itu juga Kamui terbangun dan hanya dengan menggunakan sempak Kamui langsung menyerang Henbai karena kelakuan Henbai sebelumnya tetapi Henbai mengatakan kalau Kamui tidak bisa membunuhnya karena Henbai memiliki tiga anak yang harus ia besarkan setelah menerima maaf dari Henbai Kamui berkeliling desa yang mana para warga di desa ini Mayonesi Ritas bekerja sebagai nelayan Sayaka kemudian menunjukkan kepada Kamui kalau mulai sekarang Kamui akan tinggal di rumah lama Henbai yang sudah dipersihkan oleh ibunya namun saat hendak masuk ke rumah tersebut Kamui hampir saja terkena jebakan pisau dan tanpa pikir panjang Kamui pun langsung menuduh Osika sebagai orang yang mencoba mencoba mencelakainya dan benar saja ternyata-ternyata Osika ini adalah Sugaru yaitu Nukain yang di awal film dibuang ke jurang oleh Dumo Untungnya sebelum keduanya aduk pedang Osika melihat Henbai dan memutuskan untuk berhenti menyerang Kamui Malam harinya Henbai mengajak Kamui makan bersama dengan keluarganya Di saat itu juga seorang pemuda bernama Ichito mengintip mereka dari balik rumah Rupa-rupanya Ichito ini adalah orang yang sangat menyukai Sayaka namun ia menjadi kecewa dan sakit hati saat melihat Sayaka mulai dekat dengan Kamui Singkat cerita setelah selesai makan bersama Kamui membuntuti Henbai yang diam-diam masuk ke dalam gudang penyimpanannya Di dalam gudang itu Kamui melihat Henbai sedang memotong-motong kuku kaki kuda Ichijiro dan rupa-rupanya alasan Henbai nekat mengambil kaki kuda tersebut yaitu hanya untuk dijadikan umpan ikan yang menurut Henbai sangat efektif Di keesokan harinya para nelayan di sana mengadakan lomba memancing Di dalam lomba itu Henbai ditemani oleh Kamui yang bertugas mendayung perahunya ke tengah lautan Setibanya di lokasi yang banyak airnya Henbai menunjukkan Kamui umpan dari kuku Ichijiro yang diketahui sangat efektif dalam memancing ikan Dan benar saja gak lama setelah umpan itu dicemplungkan empat pancing Henbai dedet dan terus dedet sampai membuat Henbai mendapatkan banyak sekali ikan kakap Dan dari sinilah Henbai dan Kamui mulai berteman Tidak cuma itu keduanya juga menjadi juara satu karena hasil tangkapannya lebih banyak dari nelayan lainnya Setelah lomba selesai Henbai tak sengaja memergoki Ichito yang baru saja keluar dari gudang Mengetahui kalau Ichito memiliki kelakuan yang tak sopan Henbai pun memberitahu Ichito kalau ia tidak akan menikahkan Sayaka dengannya Hal itu pun membuat Ichito sakit hati kepada Henbai Sore harinya Henbai meregati Kamui dan mengungkapkan kalau dirinya tahu identitas Kamui sebagai ninja buronan Tidak cuma itu Henbai juga mengungkapkan kalau ia tahu siapa Osika sebenarnya Karena saat Henbai menemukan Osika terdampar di pulau nelayan ini ia tak sengaja melihat senjata ninja yang jatuh dari pakaian Osika Menyadari istrinya adalah buronan ninja Henbai pun meminta Kamui tetap tinggal di desa ini untuk melindungi Osika Namun Kamui tidak menjawabnya dan malah pergi begitu saja Malam harinya Ichito sengaja pergi ke pasar malam untuk membelikan Sayaka sebuah sisir Namun saat Ichito hendak pulang ia tak sengaja melihat berita gambar yang menunjukkan kalau Henbai menjadi buronan klan Matsuyama karena telah memotong kaki kuda Gunbai Di sisir lain Kamui caranya memutuskan untuk pergi meninggalkan desa nelayan karena ia berpikir jika dirinya terus disini maka keberadaan Sugaru akan diketahui oleh klan ninja Ketika Kamui mulai belayar ke tengah laut tiba-tiba perahunya dijebak oleh Sugaru Keduanya lalu bertarung di dasar laut akan tapi Kamui enggan membunuh Sugaru dan memilih untuk melarikan diri saat Sugaru berhasil memocokkan Kamui Kamui mengatakan kalau Henbai sudah mengetahui identitas Sugaru ia juga mengatakan kalau dirinya adalah Nukaian sama seperti Sugaru hal ini pun membuat Sugaru sadar dan percaya dengan omongan Kamui Saat keduanya kembali ke desa mereka dikejutkan dengan rumah Henbai yang terbagar hebat ternyata Henbai telah ditangkap oleh klan Matsuyama setelah Ichito membebarkan keberadaan Henbai mengatau hal itu Sayaka pun menjadi marah dan mencoba untuk membunuh Ichito tetapi Sayaka langsung dihentikan oleh Kamui meskipun begitu para warga tak terima Henbai tertangkap dan menyalahkan Ichito sebagai pengkhianat mereka pun beram-ramai membunuh Ichito sebagai hukumannya sementara Sugaru memberitahu Kamui kalau ia akan pergi menyelamatkan Henbai keesokan harinya Kunbai dan anak buahnya akan melakukan eksekusi kepada Henbai dengan disaksikan oleh para warga yang terlihat begitu sangat kelaparan namun saat Gunbai hendak membunuh Henbai tiba-tiba Kamui serta Sugaru datang menyelamatkan Henbai Mereka Mereka juga mencuri harta Gunbai dan memberikannya kepada para warga setelah setelah Mereka hampir tiba di pinggir pantai, mereka dikejutkan dengan beberapa nelayan yang tewas mengenaskan. Ternyata, tewasnya nelayan itu disebabkan oleh beberapa hiu yang pada masa itu menjadi hama bagi para nelayan. Ketika mereka akan diterkam oleh hiu, tiba-tiba hiu itu ditombak oleh awak kapal yang disebut sebagai pemburu hiu. Para pemburu hiu itu kemudian membawa keluarga Henbai ke desa Saki, di mana di sana pemimpin pemburu bernama Fudo memberitahu kepala desa kalau mereka akan membasmi semua hiu yang ada di perairan Saki tanpa dibayar apapun. Fudo kemudian menunjukkan Kamui untuk ikut berburu hiu karena Fudo mencium bau pemberanian dalam diri Kamui. Dalam perburuan itu, Fudo dan para awak kapalnya berhasil membunuh beberapa hiu dengan sangat mudah. Hal ini pun membuat Kamui terkesan dengan kemampuan Fudo. Malam harinya, saat pemburu hiu dan para warga desa mengadakan pesta perayaan, Sayaka menemui Kamui di pinggir pantai. Di sini, Sayaka memberikan Kamui cangkang kerang yang terlihat seperti matahari terbit. Sayaka meminta Kamui untuk menyimpan cangkang tersebut sehingga hati Kamui akan selalu dekat dengan Sayaka. Setelah menemui Sayaka, Kamui pergi ke kapal untuk menemui Fudo. Namun di saat itu juga, tiba-tiba sekelompok ninja muncul menyerang Kamui dan melemparnya ke lautan. Ternyata, kelompok ninja itu adalah Fudo yang sengaja melakukan itu untuk menguji kemampuan Kamui. Kamui yang terperangkap oleh kandang kemudian menggali pasir dan akhirnya berhasil kembali ke atas kapal. Mengetahui kalau Kamui memiliki bakat yang luar biasa, Fudo pun merekut Kamui untuk menjadi anggotanya. Tidak cuma itu, Fudo juga menggapkan kalau dirinya serta para awak kapal sebenarnya merupakan Nekuin, Nukain yang menginginkan kebebasan. Di malam itu juga, Sayaka bermimpi tentang Kamui yang tiba-tiba digebukin oleh para warga dan mati dengan penuh luka. Hal itu pun membuat Sayaka memiliki firasat kalau Kamui akan merepatkan musibah. Di hari berikutnya, atau hari di mana Kamui akan berlayar, Fudo sengaja mengajak Kamui untuk makan bersama keluarga Henbai. Di sana, Sayaka mengungkapkan perasaannya kepada Kamui dan minta Kamui untuk sekali pulang menemui dirinya. Singkat cerita, saat pemburu Hiu dan Kamui mulai berlayar meninggalkan pulau, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan adanya mercon selengdor berwarna putih, di mana mercon tersebut ternyata menandakan datangnya klan ninja. Tanpa pikir panjang, Kamui pun langsung turun dari kapal dan kembali ke desa. Namun sesampainya di sana, Kamui menemukan kalau para warga sudah tewas. Tidak cuma itu, Kamui juga menemukan bahwa Henbai peserta keluarganya sudah meninggal dalam keadaan mulut penuh busa. Kamui lalu menemukan Sugaru yang tergeletak di pinggir rumah. Sebelum meninggal, Sugaru mengatakan bahwa Fudo adalah pengkhianat dan telah meracuni semua air minum di desa ini. Mendengar hal tersebut, Kamui pun menjadi sangat marah. Ia langsung pergi ke desa dan menghabisi beberapa ninja yang sedang menyamar di sana. Saat Kamui berpindah ke garis pantai, ia bertemu dengan Fudo dan salah satu pelukis desa yang entah bagaimana dibiarkan hidup oleh Fudo. Tidak cuma itu, Kamui juga mendapati kalau Fudo telah membunuh semua awak kapalnya. Kamui lalu dikejutkan dengan fakta bahwa pelukis desa itu ternyata adalah Dumok, dan Fudo adalah muridnya. Di saat itu juga, Kamui dikepung oleh para ninja dan dilempar petasan oleh Fudo. Tapi untungnya, Kamui berhasil menghindar dan langsung membantai para ninja. Sedangkan Fudo membawa Dumok ke lokasi yang lebih aman dari janggauan Kamui. Kamui kemudian kembali ke desa untuk melawan beberapa ninja yang masih bersembunyi. Setelah membunuh semua ninja, Kamui berhadapan dengan Fudo yang berniat untuk membunuh Kamui. Dan tanpa ngising terlebih dahulu, Kamui langsung menggunakan jurus bayangannya untuk membunuh Fudo. Namun, siapa sangka ternyata Fudo juga memiliki jurus bayangan yang membuat Kamui kewalahan. Kamui lalu mengeluarkan semua jurusnya untuk mengalahkan Fudo. Di tengah pertarungan itu, Kamui menemukan kelemahan Fudo dan akhirnya berhasil memotong kedua tangan Fudo. Kamui lalu membiarkan Fudo begitu saja sampai Fudo benar-benar mati akibat kehabisan darah. Sementara itu, di sisi lain, Dumok menjual hasil karya lukisannya kepada Gunbai. Yang mana lukisan itu terbuat dari darah yang menggambarkan kisah hidup Kamui. Kamui kemudian mengubur keluarga Henbai dengan layak. Setelah itu, ia pergi belayar ke tengah lautan dan berharap akan menemukan kehidupan yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alu cita film Kamui Gaidan. Semoga kalian paham dengan alu cita yang saya buahkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa ditambil dari film ini, ngisinglah terlebih dahulu sebelum beraktifitas. Sekian dari YED, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!